Terancam punah, 10 satwa unik dan langka ini hanya ada di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa termasuk jenis flora dan faunanya. Bahkan beberapa spesies hewan yang hampir punah dan langka hanya ada di hutan-hutan di Indonesia. Sampai-sampai World Wildlife Fund WWF juga turut membantu melindungi hewan-hewan ini. Di sisi lain hal ini banyak mencuri perhatian turis asing. Untuk sekadar melihat hewan-hewan langka yang terancam punah dan dilindungi ini, mereka harus jauh-jauh ke Indonesia dan menuju ke daerah-daerah terpencil. Berikut beberapa hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Apa saja? Yang pertama, orangutan. Orangutan adalah satwa unikfora, namun mereka sebagian besar hanya makan tumbuh-tumbuhan. Seperti buah-buahan liar, kulit pepohonan, denaunan dan bunga. Minumannya adalah air yang mereka seruput dari lubang-lubang di pepohonan. Orangutan membuat sarang-sarangnya di atas pohon untuk tidur di malam hari dan beristirahat di siang hari. Habitat orangutan adalah di hutan-hutan tropis, terutama di lembah-lembah sungai. Di masa yang lalu, orangutan Sumatera tersebar di seluruh bagian Pulau Sumatera dan sebagian Pulau Jawa. Namun kini hanya dapat ditemukan bagian utara Pulau Sumatera yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Orangutan Kalimantan terbagi dalam beberapa subspecies yang masing-masing menghuni wilayah yang berbeda. Di antaranya, 1. Orangutan Kalimantan Barat Laut merupakan subspecies yang paling terancam. 2. Orangutan Kalimantan Timur Laut dapat ditemukan di Sabah bagian Timur Kalimantan sampai Sumai Mahakam. 3. Orangutan Kalimantan Tengah Populasi orangutan mengalami penurunan yang luar biasa dalam kurun waktu satu abad terakhir. Menurut data WWF satu abad yang lalu, populasi orangutan diperkirakan mencapai 230.000 ekor. Namun saat ini menyusut hingga kira-kira 50% populasinya. Populasi orangutan Kalimantan diperkirakan saat ini sekitar 104.700 ekor. Populasi orangutan Sumatera diperkirakan sekitar 14.613 ekor dan populasi orangutan Tapanuli diperkirakan hanya sekitar 800 ekor di alam. Orangutan Tapanuli adalah spesies orangutan yang paling terancam. Dengan jumlah populasinya yang terus menyusut tersebut, IUCN Rudlis menyatakan orangutan berstatus Triticharly Endanger atau CR. Orangutan termasuk dalam appendix ICITRS yang artinya satwa ini tidak boleh diperdagangkan. Pemerintah Indonesia juga melindunginya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Di seluruh dunia jumlah orangutan terus berkurang. Banyak diantaranya yang hidup di Pulau Kalimantan dan 200 lainnya di Sumatera. Jumlah orangutan yang terus menurun diakibatkan populasi mereka yang membutuhkan hutang lebat. Tak hanya itu habitat mereka direbut oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan paksa. Hal ini menarik perhatian WWF dan banyak volunteer dari belahan dunia untuk membantu penangkaran orangutan di Indonesia. Penyebab terancamnya populasi orangutan yang paling utama adalah faktor deforestasi dan kerusakan habitat yang banyak terjadi karena konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit ataupun untuk lahan-lahan pertanian lainnya. Orangutan juga merupakan target yang mudah untuk perburuan liar karena badannya yang besar dan gerakannya yang lamban. Hidupan orangutan yang ditemukan oleh pemburu liar pada umumnya akan dibunuh dan anak-anak orangutan akan diambil untuk dijadikan peliharaan. Taiwan merupakan salah satu negara yang banyak mengimpor orangutan secara ilegal tentunya untuk dijadikan satwa peliharaan. Orangutan juga memiliki angka reproduksi yang sangat rendah. Seekor induk orangutan hanya akan melahirkan seekor bayi orangutan setiap 3-5 tahun sekali hingga ketika terjadi penurunan populasi. Orangutan akan sangat sulit untuk pulih. Dengan tekanan manusia yang semakin besar terhadap habitatnya, maka orangutan berada di ambang kepunahan. Kehilangan orangutan akan mengakibatkan turut punahnya spesies-spesies lain. Orangutan merupakan tukang kebun bagi ekosistem hutan yang membantu persebaran biji-bijian tanaman dari buah-buahan yang dimakannya. Dengan demikian, jenis-jenis tanaman tersebut dapat bergenerasi dan lestari untuk menjadi habitat dan sumber pakan spesies-spesies lain. Diperkirakan untuk setiap satu ekor orangutan yang diekspor ke Taiwan, 3-5 ekor satwa lain akan ikut mati. Yang kedua, komodo di pulau komodo. Happy World Wizard Day! Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai World Wizard Day atau Hari Kadal Sedunia. Kita sering berangkapan bahwa kadal adalah spesies yang tidak penting. Namun, tahukah sobat konservasi bahwa beberapa jenis kadal termasuk satwa dilindungi di Indonesia? Secara umum, kadal didefinisikan sebagai kelompok reptilia berkaki 4. Meskipun beberapa spesies tidak berkaki dan mirip ular. Tapi bukan termasuk ular, yang tersebar sangat luas di dunia dan termasuk dalam Subordola Certilia atau Sauria. Jenis-jenis kadal mencakup kelompok cecak tokek bunglon, biawak, iguana, dan lain-lain. Jadi, bukan hanya kadal kebun seperti yang biasa kita temui sehari-hari di sekitar rumah kita. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 92 tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi, ngecantumkan 14 jenis kadal dari dua famili yang dilindungi di Indonesia. Salah satunya adalah komodo, haranus komodoensis, yang berstatus vulnerable, equ and released. Komodo merupakan spesies kadal terunik yang endemik Indonesia dari pulau komodo. Komodo adalah spesies biawak besar dari family faranida yang hidup di pulau komodo, ca flores, gili motang, dan gili dasami di Nusa Tenggara Timur. Komodo liar hanya hidup di tempat-tempat tersebut. Habitatnya adalah padang rumput terbuka, hutan belukar, dan keadang pesisir pantai. Habitat komodo di pulau komodo dijadikan taman nasional komodo pada 6 Maret 1980 untuk melindungi satwa tersebut dari kepunahan. Habitat tersebut kemudian juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Salah satu keunikan komodo adalah, satwa ini tidak hanya berkembang biak secara seksual, namun juga secara aseksual dengan cara partenogenesis, di mana betina bertelur tanpa fertilisasi dari pejantan. Beberapa waktu yang lalu, Sekor komodo betina bernama cari di kebun binatang Chattanooga di Tennessee, Amerika Serikat. Diberitakan berkembang biak dengan cara partenogenesis. Tiga bayi komodo yang menetas pada September 2019 anak cari kemudian dites DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa bayi-bayi komodo tersebut merupakan hasil perkembang biakan dengan cara partenogenesis, bukan dengan cara seksual. Keunikan komodo yang lain adalah apabila bereproduksi secara seksual. Komodo bersifat monogamos atau kawin hanya dengan satu pasangan. Sesuatu yang langka terjadi pada kadal. Pada tahun 2017, jumlah spesies kadal raksasa ini hanya sekitar 3.012 ekor saja. Angka ini sudah termasuk peningkatan dari jumlah di tahun-tahun sebelumnya. Karena kelangkaannya pemerintah menjadikan pulau komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi taman nasional dan habitat asli komodo. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka. Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengawini seekor betina. Tidak hanya itu komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan di mangsa predator lain atau komodo yang lebih besar. 3. Dari 7 spesies, 6 spesies penyu hidup di Indonesia. Kalau teman-teman berlibur ke pantai dan melihat hewan bertempurung, itu berarti teman-teman sedang melihat penyu. Sayangnya, penyu termasuk hewan yang dilindungi karena populasinya semakin menurun. Ada 7 spesies penyu di dunia yang sudah dikategorikan sebagai hewan langka. Nah, dari 7 spesies penyu langka ini, 6 spesies di antaranya ternyata hidup di Indonesia. Apa saja kah itu? 1. Penyu hijau Penyu hijau memiliki nama latin Celonia midas. Dan merupakan spesies penyu yang paling sering terlihat di lautan tropis. Ciri khas dari penyu ini adalah kepalanya yang kecil dengan paru yang berbentuk tumpul. Disebut penyu hijau karena lemak di bawah sisiknya berwarna hijau. Sedangkan tubuhnya justru berwarna abu-abu, coklat, atau hitam. 2. Penyu Belimbing Penyu belimbing yang bernama Latin Dermoscelis koreacea ini. Memiliki tempurung berwarna gelap dan berbintik putih. Habitat penyu ini adalah lautan subkutub hingga perairan tropis sehingga bisa hidup di Indonesia. Penyu ini memiliki panjang mencapai 180 cm dengan berat sekitar 500 kg. 3. Penyu Tempayan Penyu Tempayan atau Loggerhead Turtle memiliki nama latin Careta-Careta dan biasanya memakan kerang yang hidup di dasar laut. Tempurungnya berwarna coklat kemerahan. Ukuran kepalanya cukup besar dengan paru yang terlihat bertumpuk. Penyu ini berukuran sekitar 70-210 cm dengan berat mencapai 400 kg. 4. Penyu Pipi Penyu ini disebut penyu pipi karena memiliki sisik yang rata. Sedangkan sisi luarnya berbentuk agak melengkung. Bernama Latin Natator Depressus, penyu ini merupakan jenis hewan omnivora. Penyu pipi bisa makan kerang, timun laut, ubur-ubur, udang, dan hewan invertebrata lainnya. 5. Penyu Sisik Penyu ini dinamakan penyu sisik karena memiliki sisik yang bertumpuk seperti sisik ikan. Penyu bernama Latin Eretmocellis imbricate ini memiliki tempurung dengan warna campuran kuning, hitam, dan coklat. Parunya yang berbentuk tajam dan rahang yang besar. Memungkinkan penyu sisik menjangkau makanan di celah karang, seperti anemon dan spon. 6. Penyu Lekang Hanya saja, penyu lekang memiliki kepala yang berukuran lebih besar dan tempurung yang lebih kecil. Penyu lekang merupakan penyu terkecil di antara semua jenis penyu di dunia. Nah, itulah 6 spesies penyu langka yang hidup di Indonesia. Apakah teman-teman pernah melihat salah satunya? Penyu yang memiliki nama Latin Lepidocelis olifasia ini, memiliki ciri tubuh yang mirip dengan penyu hijau. Karena banyaknya spesies penyu yang berhasil hidup di Indonesia. Pemerintah juga melindungi hewan ini dengan membuatkan penangkaran di berbagai daerah. Di antaranya adalah di Pulau Tanjung Benoa Bali, Kepulauan Seribu dan Lombok. 4. Tarsius Tarsier Primata Langka yang hidup di Sulawesi Primata ini memiliki ciri bertubuh kecil berwarna coklat dengan mata besar dan senang bergelantungan di ranting pohon mirip seperti koala. Tarsius tidak bisa menjejakan kakinya di tanah karena dia terus melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, aksi pembukaan lahan hutan secara ilegal membuat populasi hewan ini makin berkurang. Alhasil, pemerintah menjadikan hewan kecil ini dilindungi. Tarsius dapat dijumpai di hutan-hutan yang ada di Sulawesi. 5. Harimau Sumatera diperkirakan punah pada 2050 Paling mengkhawatirkan karena terancam punah, jumlah subspesies harimau Sumatera hanya sekitar 300-400 saja yang hidup di alam bebas. Banyaknya pembukaan lahan kelapa sawit secara ilegal membuat habitat harimau terganggu. Bahkan, populasinya diperkirakan akan musnah pada 2050 jika dibiarkan. Nah, kalau tidak ingin anak cucu kita kelak hanya mendengar cerita mengenai harimau tanpa melihatnya, kita juga bertanggung jawab menjaga hutan. Salah satunya dengan tidak mencemari lingkungan dan menghemat sumber daya, seperti kertas yang bahan bakunya berupa kayu atau pohon. 6. Angka Populasi Badak Bercula 1 di Jawa Semakin Menurun Badak Bercula 1 merupakan satu dari lima spesies badak yang masih hidup di dunia. Di Pulau Jawa, hewan ini hanya dapat ditemui di Taman Nasional Badak daerah Ujung Kulon, Banten. Karena dulunya banyak yang memburu culanya, jumlah spesies badak ini terus menurun. Kini hanya tersisa 50-60 ekor saja. 7. Gurung Cendrawasi, Satwa Kebanggaan Khas Papua Gurung Cendrawasi, terutama Cendrawasi jantan dikenal karena keindahan bulunya, hingga dinilai sebagai gurung paling indah sedunia. Begitu cantiknya, gurung yang hanya dapat ditemui di Indonesia bagian timur ini menjadi salah satu daya tarik utama dari Provinsi Papua. Menyandang status sebagai Bird of Paradise atau gurung dari surga karena keindahannya yang diibaratkan turun dari surga, jenis burung ini dapat ditemukan di Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Tores, Papua Nugini hingga Australia bagian timur. Meski memiliki keindahan yang bahkan diibaratkan jatuh dari surga, keberadaan burung cendrawasi semakin terancam. Hal itu disebabkan perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat. 8. Seluk-beluk Burung Cendrawasi Yang Terancam Punah 1. Mengenal Burung Cendrawasi Cendrawasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu, cendra, yang berarti dewa atau dewi dan, wasi, yang berarti utusan. Cendrawasi merupakan anggota dari famili Paradisaidae dan dari Ordo Paseri Formes, burung yang memiliki ukuran yang beragam tergantung dari spesiesnya. Seperti spesies King Bird of Paradise yang memiliki ukuran 15 cm hingga spesies Black Cyclobile yang berukuran 110 cm. Secara lebih spesifik, cendrawasi dari famili Paradisaidae memiliki keunikan yaitu burung jantan mempunyai bulu yang panjang dan pola rumut yang tumbuh di bagian sayap, kepala dan parunya. Karakteristik utama burung ini adalah warna bulunya yang cerah dan menarik perhatian seperti kuning, hijau, merah, dan biru. Cendrawasi biasanya dinamakan sesuai dengan warna dominannya, seperti cendrawasi kuning kecil, cendrawasi kuning besar, dan cendrawasi merah. Terdiri atas 14 genus dan 43 spesies, burung cendrawasi yang paling terkenal adalah jenis cendrawasi kuning besar, Paradisaea apoda, yang berasal dari genus Paradisaea. Meski dapat ditemukan di Papua Nugini hingga Australia, sebagian besar spesies cendrawasi berada di wilayah Indonesia, yaitu 30 spesies dan 28 di antaranya berasal dari Papua Irian Jaya. Sedangkan di Kepulauan Maluku dan Halmahera terdapat dua spesies burung surga ini. 2. Ciri-ciri dan Morfologi Burung Cendrawasi Ciri utama burung cendrawasi adalah bulu-bulunya yang indah, khususnya ada cendrawasi jantani. Biasanya bulu-bulu ini berwarna cerah, yaitu campuran atau kombinasi hitam biru, kuning, merah, coklat, ungu, hijau, dan putih. Secara fisik ukuran burung cendrawasi sangat beragam, mulai dari ukuran 15 cm hingga 110 cm dan beratnya antara 50 gram sampai 430 gram sesuai jenis spesiesnya. Contohnya adalah cendrawasi raja, Cicinurus regius, yang tubuhnya berukuran kecil atau sektiar 15 cm dengan berat 50 gram. Sedangkan cendrawasi berukuran besar adalah jenis cendrawasi paru sabit hitam, Cicinurus regius, yang tumbuh mencapai 110 cm, serta cendrawasi manupot jambul bergulung, Cicinurus regius, dengan bobot 430 gram. Bentuk kaki burung cendrawasi adalah tipe petengger dengan ciri jari kaki panjang dan telapak kaki datar. Bentuk tersebut memidahkan burung ini untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Untuk tipe perunya adalah tipe pemakan biji dengan ciri paru tebal dan runcing yang berfungsi untuk memecah biji. 3. Habitat Burung Cendrawasi Habitat alami burung cendrawasi berada di hutan-hutan pegunungan, terutama di Pulau Papua, Selat Tores, Papua Nugini, dan bagian timur Australia. Dari 41 spesies cendrawasi yang ada di Indonesia 37 di antaranya hidup di Papua. Habitat aslinya di hutan lebat yang berada di dataran rendah. Cendrawasi hidup di daerah dengan ketinggian 1.400 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Burung cantik ini juga menyukai hutan yang lebat serta terdapat beberapa jenis tumbuhan merambat di sekitarnya. Cendrawasi biasanya suka untuk bertengger di percabangan yang ada di hutan tersebut, untuk mencari makan dengan cara berpindah dari cabang ke cabang lainnya sambil melihat buah-buahan atau hewan kecil yang bisa dimakan. 4. Pernah menjadi komoditi perdagangan Di zaman dahulu, burung ini diperdagangkan oleh masyarakat pribumi Papua kepada orang-orang Eropa dengan membuang sayap dan kakinya agar bisa dijadikan hiasan. Dari perlakukan inilah spesies ini memiliki nama ilmiah, apoda, atau tanpa kaki. Bahkan, Cendrawasi sempat menjadi hadiah untuk raja-raja pada tahun 1522 setelah orang-orang Eropa mengakui eksistensinya. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, burung asli Papua ini pernah menjadi komoditas perdagangan untuk diambul bulunya sebagai penghias topi perempuan Eropa. Selain itu, bulu-bulu Cendrawasi juga digunakan sebagai hiasan kepala oleh suku-suku pedalaman Papua ketika melakukan upacara adat, seperti penyambutan tamu, acara pernikahan, dan sebagainya. Namun, masyarakat kini semakin sadar dengan pentingnya melestarikan satwa ini, sehingga membuat burung Cendrawasi harus dilindungi. Sebagai wujud dari hal itu, Cendrawasi kemudian dijadikan maskot dan simbol kebanggaan masyarakat Papua. Sehingga penggunaan bulu Cendrawasi saat ini digantikan dengan bulu imitasi. 5. Burung yang memiliki ritual kawin unik Cendrawasi jantan terkenal dengan bulu-bulunya yang berwarna cerah dan kerap melakukan ritual tarian yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian betina, dengan tarian spektakuler yang menampilkan fleksibilitas bulu dan bentuk badan Cendrawasi jantan, sehingga semakin menonjolkan keindahan warna bulunya. 6. Populer setelah diperkenalkan, sebuah program televisi Cendrawasi pertama kali populer berkat program televisi yang dipandu oleh penyiar dan pencinta alam David Attenborough, pada tahun 1996. Saat itu, Attenborough mengambil cuplikan kehidupan Cendrawasi saat sedang dalam perjalanan di Papua New Guinea. Di video tersebut, presenter dengan suara khas itu menunjukkan kebiasaan Cendrawasi saat makan dan kawin, dan atribut dari spesies tertentu gulung ini. Cendrawasi jantan juga selalu serius dalam mempersiapkan ritual menari. Bahkan, mereka tampak membersihkan paru dan lingkungan di sekitar sarangnya untuk menjadi panggung ritual tarian mereka. 7. Kini menjadi satwa yang dilindungi Seperti dijelaskan sebelumnya, Cendrawasi menjadi binatang langka karena sasaran perburuan liar yang tentu mengancam habitat mereka. Selain itu, burung ini juga terancam punah lantaran deforestasi untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun. Karena kondisi tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999 menjadikan Cendrawasi sebagai salah satu satwa yang dilindungi. 8. Di Sulawesi, kamu bisa melihat Anoa, banteng terkecil di dunia. Anoa juga memiliki nama julukan yang diberikan masyarakat sekitar, yakni sapi hutan. Artinya sapi yang hidup di hutan. Karena masih satu family dengan banteng, kecepatan berlarinya mencapai 10 km per jam. Anoa memiliki sepasang tanduk yang menyerupai banteng. Hanya saja, ukuran Anoa jauh lebih kecil dibandingkan banteng pada umumnya. Sayangnya, banyak pihak yang tak bertanggung jawab memburu hewan ini untuk dikonsumsi. Kini, populasi Anoa di Sulawesi hanya tersisa sekitar 2.469 ekor saja. Hal ini membuat Anoa menjadi salah satu satwa yang dilindingi pemerintah Indonesia. Adapun habitat hidupnya di hutan yang masih perawan, yakni di daerah Gunung Ambang. 9. Spesies burung maleo hidup di dataran rendah dan perbukitan Sulawesi. Maleo Senkawor masih sering dijumpai di daerah Gorontalo. Namun, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 10.000 ekor saja. Menurunnya populasi maleo dikarenakan ukuran telurnya yang sangat besar, yakni 5 kalinya dibanding telur ayam. Hal ini membuat banyak yang tertarik untuk mengambilnya. Untungnya, setelah dinobatkan menjadi satwa yang dilindungi, populasi burung ini mulai meningkat secara perlahan. 10. Corak Merak yang Colorful hanya ada di Jawa dan Sumatera. Merak memang dapat ditemui di Malaysia dan India. Hanya saja, ada yang berbeda dengan merak di Jawa dan Sumatera. Mereka memiliki bulu yang lebih berwarna dan sedap dipandang. Di beberapa negara, merak hanya memiliki satu corak saja, seperti biru atau hijau. Sedangkan di Indonesia, coraknya lebih beragam, salah satunya merak putih. Itulah beberapa hewan langka di Indonesia yang terancam dan hampir punah. Meski bukan pejabat pemerintahan, kita sebagai warga negara yang baik harus turut serta menjaga habitat dan ekosistem mereka dengan baik. Jangan sampai mereka punah di tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!